Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Lilia Maminara Kali ini aku mau berbagi Resep sarapan simple enak Yaitu garlic bread ala roti tawar Nah ini simple banget Tinggal kita oles dengan bumbunya Setelah itu kita panggang Dan siap untuk kita konsumsi Sarapan pagi kita mantap Ingin tahu bagaimana cara membuat Garlic bread ala roti tawar ini Tonton terus videonya ya Nah ini bahan pokoknya Ada roti tawar Aku pakai sari roti double soft Terus ini ada 3 sendok makan butter Seledri Terus ada 2 siung bawang putih Dan 1 butir telur Nah kita cincang Seledri nya Seperti ini Untuk seledri itu kita bisa pakai Seledri yang fresh Ataupun bisa pakai yang kering Ya Oke kalau sudah seperti ini Ini cukup Dan kita masukkan Jadi satu dengan butternya Wow Ini sarapan enak Dan harum banget Ini nanti hasilnya ya mom Selanjutnya kita gebrek Bawang putihnya Selanjutnya kita cincang Seperti ini Kita cincang kasar aja ya Nah kalau sudah kita cincang kasar Seperti ini Kita jadikan satu lagi Dengan butternya Oke Kita masukkan semuanya Dan kita tambahkan sedikit garam Biar ada rasa gurihnya ya mom Oke kita panaskan di atas kompor Biar melalai butternya Nah Wow Aromanya nikmat banget Arum banget ya Sudah melalai langsung kita angkat Dan siap untuk kita jadikan Olesan roti tawar kita Nah ini aku ambil Tiga lembar roti tawar Nah untuk Roti tawarnya bisa merek apa aja ya Sebetulan ini aku punya Sari roti double salt Jadi rotinya nanti lebih lembut lagi Kalau gak ada bisa merek apa aja Yang penting Untuk sausnya Seperti ini ya bunda Biar aromanya itu khas dan mantap Oke kita olesi permukaan Roti tawarnya Dengan saus garlicnya ini ya Oke kalau semuanya sudah kita olesi Dan ini sebagian sausnya masih ada Nah ini untuk kita jadikan Alat untuk bakar ya Nah ini kita bakar Di atas teflon Roti tawarnya Oke kita diamkan Sebentar Setelah itu kita balik Roti tawarnya Wow cantik sekali Nah ini kita tunggu Sampai dia berwarna kuning keemasan Baru kita angkat Wah cantik sekali warnanya ya mam Oke kita panggang semuanya Nah kalau sudah selesai Ini teflonnya jangan kita angkat ya Kita gunakan untuk Menceplok telurnya Wow Kita masak telur mata sapi Nah ini kita gunakan Untuk toppingan Roti tawarnya tadi Nah kalau tidak suka dengan Telur mata sapi Bisa diganti dengan keju Atau ini langsung dimakan aja Sudah enak banget Mantap pokoknya ya Oke kita latakkan di atas Roti tawarnya Wah aromanya Mantap sekali Nah mam Inilah resep Sarapan kita Yang mantap Enak Dan simple banget Garlic bread Ala roti tawar Semoga bermanfaat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menomu Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat